selanjutnya pelaku kalau ada pekerjaan ada pelaku, setelahnya dibaca apa bu? maf'ul mesti bu maf'ul bayinya itu adalah maf'ul bayinya adalah tolha jawab bu, pro'ay itu tolha tolhatan, betul enggak? kan maf'ul bayi dibaca nasab kan? tolha kan agapusahaan satu orang kan? muf'rod nasabnya apa? fadkah tolhatan, betul lu salah? background tadi, gendinya background kok background terus kanan kacau nanti ini dulu masih kata enggak background, tolha sekarang gara-gara sudah ada isim guan munsorim apabu tolhatan, jawabnya apabu, sal salah pak, jangan tolhatan harus tanpa tanwin tak pak, karena apa? karena tolha itu adalah bukan isim muf'rod, bukan walaupun ada satu bu, jangan katakan muf'rod namanya isim guan munsorim dari mana bu tahu kalau tolha isim guan munsorim masuk dua ala apa bu alasannya? nama orang kumpul dengan nomor dua mu'annas atau taknis terserah coba anda milih mu'annas atau taknis terserah masak enggak paham bu? paham bu ya? mau pusing gitu aja karena materi terlalu banyak bu subhanallah bu, betul sampai ini bu itu sudah dua tahun di pesantren pertanyakan sesuatu yang ada mungkin malah pusing lu jeringan enggak main-main ini dua tahun ditemukan dua hari yang penting paham lah jadi jeringan nanti bu tidak akan mengembang ilmu anda kecuali anda harus sering diskusi tanya orang silahkan bu nah itu yang penting jadi mohon nanti jeringan cari ustadz yang biasa mengajari ini mengapa ustadz jadi demikian itu aja yang penting ngapain hanya baca-baca biasa sekarang sudah saya bisa naku gitu loh jadi mengapa baca domah korangnya nanti suruh nganalisa udah paham itu gak paham gak? paham semua ya utul saya tinggal sekarang saya ingin ajam ajam itu nama selain Arab saya contohkan yang paling mudah JA' terus paling mudah sudah JA' sudah datang siapa yang datang? awas siapa siapa ibrohi fa'il dibaca roh fa'ibrohi mun betul atau salah bu? salah harus mu tanpa tanwin kok tahu karena dia isim huirumun sorry dari mana tahu isim huirumun sorry dua alasan apa alasannya dia nama orang kumpul dengan ajam selain Arab semua nabi itu ajam udah itu contoh ajam jadi yang sering di kitab adalah wajan fi'il tanis sama ziyad alifnun banyak sekali udah sekilas mu ya nanti kalau banyak banyak anu malah malah kacau nanti udah yang penting bisa dulu nanti saya akan mengulang kita tetap mengulang pelan-pelan pelan-pelan udah yang wasfi'ah contoh wasfi'ah adalah wasfi'ah sifat di dunia ada 25% nanti dulu saya tak mencari yang sering-sering dulu tolong ustaz kalau saya lupa besok pagi saya tak menerangkan hari ini jangan dulu karena ini nanti membingungkan beliau yang penting ini dulu sudah paham sangat paham saya khawatir ini kalian gak paham tolong bantu saya ingatkan wasfi'ah belum ya wasfi'ah belum saya ingin langsung masuk kategori yang satu alasan menempati dua alasan yang dua alasan saya buang saya ulangi yang dua alasan saya buang saya tak langsung masuk teori yang satu alasan menempati dua alasan lihat alaman 61 bismillahirrahmanirrahim halaman 61 sudah bu apa namanya itu yang satu alasan menempati dua alasan yang pertama adalah alif taknis itu ya tak tulis pertama adalah alif taknis tak tulis alif taknis udah alif taknis bu tolong jangan di logika bu yang penting paham tadi kan di logika satu tapi satu dua ini jangan di logika satu alasan itu apa menempati dua alasan itu agak penting itu jangan di logika yang penting paham alif taknis adalah ada dua ada namanya alif taknis makesur istilah bu masukkan di baru dengar masya Allah dan alif taknis mamduda nah paham bu itu betul ada betul kan alif alif taknis ada dua maksuro dan mamduda bismillahirrahmanirrahim mamduda bu dalam gitar saya nanti kalau kalau pendalaman saya bawa kita punya namanya jam udurus ada ulama mamduda itu istilah lainnya adalah hanya dibuang mamdud gitu loh istilah aja istilah terserah anda bilang alif taknis mamduda boleh alif taknis mamdud masuk mamdud boleh saya setuju yang mamdud untuk mempermudah otak anak-anak didik saya yang orang Jawa orang Jawa tapi orang tahu orang Kalimantan maksudnya adalah mamdud itu persamaan kata pada udud kalau kalau Burahma pasti paham orang Jawa coba yang Burah ini tahu Bu udud itu apa enggak tahu kan istilah Ustaz ini kan paham udud orang Jawa kan enggak tahu Ustaz enggak pernah udud ya apa udud itu coba coba udud itu apa baru dengar ini oh berarti benar-benar-benar enggak paham orang sini ya di Jawa Bu udud itu merokok Bu paham enggak pernah dengar enggak udud begitu lho saya masih tidak pernah Burahma pernah ya enggak Burahma masih dokter udud enggak karena ini pengaruh pada untuk mempermudah hafalan untuk orang Jawa tapi karena semua orang Jawa 99,9% anak Sanawiyah pasti tahu udud itu apa karena orang Jawa banyak udud udud itu merok merokok ulangi udud terserah karena jendingan enggak tahu udud saya juga enggak bisa menerangkan bagaimana ini cara wal kasir begini begini maksudnya udud itu adalah tadi apa merok yang jelas Mamdudah adalah atau Mamdud tadi dimana ada tulisan contoh contohnya apa itu Mamdudah di dalam buku saya itu apa contohnya apa itu bukan oh bener khasana jangan dicukur khasana 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 kalau orang Jawa bilang apa yang dimaksud Mamdudah Mamdudah adalah dimana ada tulisan Arab belakangnya ada Hamdiah depannya ada Alif makanya saya bilang tadi udud itu merokok apa merokok Hamdiah itu wakil dari mulut eh gini terus depannya dikasih rokok gitu bu namanya udud ulang nih orang Jawa saya bilang udud itu karena dimana ada tulisan Arab belakangnya ada Hamdiah depannya ada Alif mesti jangan ditanguin mustahil contoh khasana un salah harus khasana u tanpa tanwin kok tahu tidak usah jawabnya langsung singkat Mamdudah udut itu aja contoh JAS sudah datang siapa yang datang awas awliya awliya itu artinya beberapa wali awliya un betul atau salah salah harusnya awliya utang kok tahu udud terima kasih karena ada mulut ada rok kok itu saja kaedah itu contoh awas jadi Pak Ulibah sekarang ro'ah itu melihat siapa saya melihat pada siapa Pak Ulibah awas saya bermimpi ketemu an biya atan patanwin jangan an karena Pak Ulibah dibaca nas nasok nasoknya kata Pak Ulibah kok tahu udud itu aja cukup kalau gak paham Allahuakbar alhamdulillah walaupun senut senut gak apa bu senut senut gak apa sekali lagi Tanyakan Ustadz yang di sini dua tahun anak kalau mau dua tahun contohnya anak seti hati itu belum sampai ke sini otaknya belum mungkin baru dengar itu itu dua tahun bu dan jaringan cukup dua hari jadi Masya Allah gak main-main udah saya ulangi itulah Mamduda jadi tolong bedakan isim awas sekali lagi yang penting buka halaman 9 ini sangat penting halaman 9 halaman 9 udah sedikit saya tak mencoba tadi sudah terlambat terlambat udah halaman 9 udah buka Pak menonton dulu Ja'ah sudah datang siapa yang datang awas tadi tolhatun salah harus tu tanpa tanwin karena di isim gurumun dari mana alasannya dua alasannya yaitu nama orang dan Pak nis mu'anas udah coba bu saya ingin tahu tolhah berapa ini bu tolhah itu orang berapa bu orang satu nah ini tolhah itu jangan dibilang isim mu'frot walaupun artinya satu orang salah dia itu isim gurumun jadi bedakan isim gurumun dan mu'frot artinya kalau isim gurumun itu aturan aturannya tadi kalau tidak masuk aturan tadi berarti mu'frot itu loh jadi yang ada aturan khusus namanya isim gurumun walaupun artinya satu orang coba lihat alaman 9 saya contohkan tolhah itu dengan zahid contohnya tolhah dengan zahid coba saya contohkan tolhah dengan zahid kalau tolhah isim gurumun sarif kalau zahid berarti isim mu'frot coba ande kata jadi fa'il zahidun ande kata jadi ma'ulbeh zahid ma'ulbeh dan ande kata dikasih huruf jerbak bi awas sekarang isim gurumun sarif ande kata jadi fa'il tolhah tu benar tanpa tanwin ande kata jadi ma'ulbeh tolhah tak seratus ande kata jahid dikasih jahid bi tolhah kuruf jer bi tolhah salah buka alaman 9 isim mu'frot ro'faknya domah nasobnya fadkah jernya kasroh lihat paling bawah paling bawah sebelah kanan isim gurumun sorry paling bawah paling bawah halaman sebenarnya paling bawah isim gurumun sorry ro'faknya apa bu nasobnya apa bu jernya oh jernya fadkah bu bukan kasroh bedanya itu awas bekal dulu bedanya isim mu'frot dengan isim gurumun hanya satu bedanya apa jernya bukan bukan kasroh tapi fatkah tanpa tanwin pagu coba-coba semuanya diam semuanya diam ibu bertiga saja subhanallah ibu saya ini buangga sekali pulang ke jawa bangga karena nanti mau saya masukkan ke korang seorang ibu rumah tangga sudah beranak dua dua dan satu sudah ngurus suami kerjanya memasak saja tidak mau cari pembantu itu masih sama sekali tidak pernah dengar tapi bisa subhanallah baruk allah vikm ayo bu saya contohkan saja karokat ini dinahukan bu juga bantu saya ikuti Allahumma itu artinya ya Allah terus Allahumma barik ayo bu bantu saya barik lana terus fi kok vima vima makan terus bu saya bukan makan fi rojab ayo bu ayo bu barik disyukur berarti fi ilam mar Allahumma ya Allah barik berkailah ya Allah lana kepada saya fi huruf jer berarti rojab ini dibaca jer coba jernya itu bu babi bun bambin anda pilih mana fi roja fi roja apa karena hapal itu loh coba kan nanti khadis bu Allahumma barik lana fi roja coba coba bu jernya kok bener rupakah mengapa terima kasih isim huir mund dari mana bu kamu isim huir mund dari mana kamu tahu isim huir mulai pusing seti hati bisa enggak seti hati jangan kalah dengan ibu itu ibumu ini ibumu orang isti hati fi rojab beliau menjawab rojab benar karena isim gurum sorif fi masuk di rojab dibaca jer 100 jernya dia mengatakan fatka karena isim gurum sorif dari mana anak anda tahu isim gurum sorif cepat jangan kalah bu bisa mengalahkan seti hati enggak musok lupa bu karena kira-kira apa musok isim gurum sorif tadi baru diterangkan kalau dihapus terus hilang masuk masuk dua alasan apa alasannya bu rojab nama orang nama bulan nama bul bulan terus kumpul dengan musok rojab kan sama dengan faala faala itu namanya namanya wajan fi il mudah gak bu kecil baca kita kecil ini khatis ini oh jadi kalau ada orang Allah mabariklah nafiro jabin karena ada jer oh kelihatan gak linah hu dia itu kecil cara bacanya udah ulangi ulangi bu mengapa dibaca tanpa tanwin karena isim gurumun sorif karena jer alamatnya fat dari mana isim gurumun sorif dua alas apa alasannya nama bulan kumpul dengan wajan fiil paham gak bu dah contoh contoh lagi di dalam arpajaj ada di dalam arpajaj bu muli dal mustafa dilahirkan siapa rasulullah dilahirkan dimana awas ada kuruf jer bimaka bimaka kok berani tanpa tanwin apa sebabnya bu ketemu gurum jer dibaca jer benar jer alamatnya fat kh mengapa kamu kok berani jer fat kh karena isim gurumun dari mana kamu tahu ini isim gurum sorif apa alasannya nama kota kumpul dengan apa mu'anas sentanis adita ini alhamdulillah sudah apa masya Allah bu ini di pesantren dua tahun lebih dua tahun lebih jeringan kok hanya dua hari kok sudah bisa bu ya andai kata disini ada ustad mengering jeringan setiap hari dua jam saja setiap akhat satu bulan saya enggak ada ya enggak ada ya carilah nanti cari-cari ustad yang berani baca kitab bundul tas dulu saya enggak percaya tapi jangan ngejek ustad dari mana dibaca ini ini kok enggak cocok dengan aturan saya konteks saya dulu ustad ada jawaban begini-begini boleh enggak saya enggak jawab salah jangan ditirun ustad enggak diganti ya mohon maaf karena kasihan kalau orang Jawa banyak orang Jawa kayak saya itu ratusan ribu jutaan sekarang Kalimantan ya alhamdulillah jeningan ya mending subhanallah anda bisa nanti saya kita praktek Qur'annya besok dah ini kembali semula apa tadi mamduda tadi apa udud mamdud berarti boleh jadi isi mamdud yaitu adalah dimana ada tulisan Arab belakangnya ada hamnya ada ada depannya ada alif itu kaedah untuk ustad tolong tulis bantu saya pendalaman mamdud jangan sekarang ngalah dia pusing itu pusing-pusing kalau besok enggak apa-apa itu dari terakhir itu beliau biar enggak mendengarkan enggak apa-apa tapi besok itu kelas anda tulis ingatkan saya pendalaman mamdud jadi sudah kelas berat semua semoga ibu-ibu ya paham semoga dah sekarang naik ke maksuroh naik ke maksuroh contohnya apa maksuroh dalam buku saya maksuroh apa khubla bismillahirrahmanirrahim fokus bu ini ya Allah bismillahirrahmanirrahim yang dimaksud maksuroh adalah ada tulisan Arab 90% bentuknya adalah belakangnya ada alif bingkong saya ulangi belakangnya alif bingkong itu mau tidak mau sebelumnya wajib dibaca fatkah tanpa tanun itu kaedah jadi maksuroh adalah ada alif bingkong di belakang mau tidak mau harus dibaca fatkah tanpa tanun itu kaedah setelah itu sekarang saya benturkan biar bingung penting pembenturan penting itu namanya metodologi jaringan saya benturkan pada tulisan Al-Quran Alif Lam Terus punya aplikasi Quran ada tidak di HP tidak punya tidak punya Alif Lam bantu saya tulisannya huda atau hudan ada tanwenya tidak tidak maksudnya tidak ada itu jaringan ngarang wajib ditanwen wajib ditanwen saya ulangi di Al-Quran itu wajib ditanwen hudan ketemu hudan ketemu li akhirnya badannya apa hudan hudan ketemulah hudan li mutakin aslinya hudan paham ini pak tadi katanya ada peraturan kalau ada Alif bengkong sebelumnya wajib di fahram ini kok ditanwen pak ini yang penting dijawab ini pembenturan jawab bismillahirrahmanirrahim kalau ada tulisan arab bengkongnya itu dihitung di depan bengkong itu kok lebih daripada dua artinya tiga ke atas ini berapa ini berarti ini kata dasar kata dasar ini berarti tambahan kata dasarnya apa khablon itu namanya Alif nyata kalau hudan kok ini kan berarti di depan waduh tidak ada tulisan arab dua minimal tiga berarti bengkongnya adalah asli artinya dia gantian daripada aslinya hadaya alihnya itu aslinya gantinya iya makanya hidayah itu kan iya oh berarti bengkongnya adalah bukan tambahan tapi asli karena dihitung di depannya iya wajib ditanggungin coba bertiga semuanya diam bu tak menulis arab tolong dijawab tolong dijawab khusna atau khusnan atau B mas A gimana pusing saya oh bener bu 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 ini malah pusing bu bu jangan ditang karena bengkongnya ini adalah tiga huruf khasanun bagus jadi bengkong di belakang bu itu adalah taknis apa taknis bu perem jadi namanya saja alih taknis itu bengkong disini itu tambahan yang untuk menunjukkan perem puan makanya kalau nulis bu rahman nulisnya wajib begini arabnya wajib jangan ditanguin karena kata dasarnya rohima jadi rohima artinya apa perempuan yang belas kasih gitu bu jadi harus belas kasih karena namanya cocok khusna apa khusna khasanun bagus kalau ada bengkong berarti menunjukkan perem artinya adalah cantik jadi jah sudah datang siapa yang datang Fatima Fatima yang cantik harus Fatima khusna kalau yang datang orangnya bukan cantik ganteng jadi khasanun gitu loh jangan kasih jangan itu bedanya jadi mudah kalau saya cari sekarang ini mencari anak perempuan kalau enggak kasih kasih bingung belakang rahman nila nila itu menunjukkan perempuan paham ini bu coba di Al-Quran ada di Al-Quran ada bismillahirrahmanirrahim awlum ma'rufun maghfiratun khairun mensodakotin yatsba'uha abu yatsba'uha azan atau azabu atau B mengapa karena dua benar aslinya ada ini bukan ini asli makanya harus ditanwin adan bu adi Al-Quran gitu contoh paham ini bu Alhamdulillah Masya Allah ini paling sudah di dunia namanya tapi bu walaupun pusing enggak apa-apa lanjut terakhir sekarang alif ta'lis selesai sekarang sebelahnya persis apa itu saya hapus sudah selesai saya hapus untuk masuk kategori serot muntahal jumu terakhir bu jumu itu artinya beberapa jama artinya beberapa serot muntahal jumu serot itu mengikuti siago muntahal itu full mentok enggak bisa ke sana lagi sudah terakhir ke sana jadi serot muntahal jumu bismillah rahman rahim serot muntahal jumu adalah contohnya dulu yang penting apa itu contohnya daroh himah dan dana dana niro dah dah bu yang dimaksud serot muntahal jumu adalah dimana ada tulisan arab tengahnya ada alif setelah alif ada dua huruf hidup semua atau setelah alif ada tiga huruf yang tengah mati ini penting itu mesti jangan ditanguin itulah namanya isim ghoiru mun sore sud dengan istilah segot muntahal jumu artinya nanti harus diterjemah beberapa contoh daroh himah beberapa dirham dan niroh beberapa din yang jelas adalah segot muntahal jumuk itu termasuk kategori isim huiru mun soref sudah minum dulu bu saya ulangi segot muntahal jumuk adalah termasuk isim huiru mun soref artinya apa rofaknya domah terus nasobnya ibu bantu saya bu isim huiru mun sarif rofaknya domah nasobnya fatkah jirnya jirnya fatkah bu isim huiru mun sarif kan beda dengan isim mufrat kan saya contohkan coba langsung yang jawab ibu-ibu semua aja bismillahirrahmanirrahim iqtakafa ifta'alaf ilmadi nanti besok saya tegalkan besok besok pagi-pagi saya akan menjelaskan mazid gak main main langsung mazid sudah masya'allah sudah inti mazid iqtakafa fiilmadi beriktikaf siapa beriktikaf zaidun siapa zaid ayo jawab saya bu iqtikaf dimana was fi huruf jir vimasajidudadidondantin vimasajidudadidondantin vimasajididudadidondantin vimasajididudadidondantin mengapa bu anda berani baca tidak bu eh karena dia dimasuki kuruf jir dibaca jir seratus bu jirnya kok berani faskah mengapa cepat sikit bu dia jenggot muntah jenggot eh jenggot gitu jenggot muntahal jumuh hafalannya apa jenggot orang sini mengatakan apa yang namanya jenggot kan eh sama eh jenggot biar mudah itu hafalannya jenggot muntahal dari mana kalau masajid itu tau jenggot muntahal jumuh berarti mengapa dari mana ini setelah halif ada dua huruf hidup semu cocok berarti tanpa tanwin dan difatkah karena dia isim huru munsorif bisa gak bu alhamdulillah khatam isim huru munsorif kurang waspiyah nanti besok dah masih sempat jam pusing gak bu yang penting paham ya gak apa-apa gak apa-apa saya gak mendapatkan dah tak tambah materi biar sedikit aja coba tes aja tes biar anda tahu biar tahu itu masalahnya apa contoh dalam al-fatihah ada tulisan arab iya karena budu nak budu kepada mulah kita menyembah nuntarnya kita berarti semuanya menyembah saya anak saya istri saya semua makhluk menyembah kepada Allah iya kanak iya kanak budu fiil mundurek terus oh belum ya oh belum ya belum belum masya Allah enggak enggak kelasnya dulu bu berani gak sepamajam ini saya mendalami masjid berani ya karena sudah terlanjur di malam pulangin ini ini gara-gara nasta ini saya ingat ini sudah terpaksa ini bismillahirrahmanirrahim masjid bu itu namanya masjid buka halaman 83 langsung habis ini langsung istirahat boleh biar langsung tahu sudah bismillahirrahmanirrahim mohon maaf andai kata terbahas setengah jam enggak apa-apa pokoknya ini materi masjid saya selesaikan Mujahrad halaman 65 sekarang masjid halaman 83 bu saya tak mencontoh taksir dulu urut-urut bismillahirrahmanirrahim istav ala terus yastaf ilu terus istif alan terus wa mustaf wa mustaf alan terus fahuwa mustaf mustaf ilun mustaf ilun wadaka apa mustaf alun mustaf alun terus istaf il latas staf il mustaf alun mustaf alun coba bu mustaf alun mustaf alun yang isim bu istaf ala itu namanya fi'il mandi saya tulis fi'il mandi yastaf ilu namanya fi'il mundure istif ala namanya mas masdar sama dengan alaman 65 alaman 65 cara menamai yang nomor satu namanya fi'il madi yang nomor dua namanya fi'il mundure yang nomor tiga namanya masdar goiru mim terus setelahnya masdar goiru mim masdar mim terus V1 ada ref nanti saya tulis terus mustaf ilun apa